salam sehat, jumpa lagi di channel tanya-tanya perpaharan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu herawati di makassar yang bertanya dok saya habis kolonoskopi yaitu teropong usus besar ya ditropong mulai dari anus sampai ke usus besar namanya kolonoskopi kemudian ditemukan basir luar dan proktitis yaitu suatu radang di anus atau di rektum anus bagian dalam ya ini terus bagaimana ya sebelum saya menjawab pertanyaan dari ibu herawati di makassar saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link di tanya dokter perpaharan saya akan jawab dan upload di channel youtube tanya dokter perpaharan ya hasil kolonoskopi atau teropong usus besar sampai ke anusnya itu ditemukan wasir luar kalau wasir luar dibiarkan saja kalau dia tidak bergejala paling-paling kalau gejalanya itu bungka dan nyeri kalau kita BAB keras atau BAB tiba-tiba diari gitu ya kalau seperti itu bagaimana penangannya selalu konservatif maksudnya tidak perlu diapa-apain tinggal berendam air anget pagi sore pagi sore 10 menit dia hari kelima akan gempes dan nyeri akan berkurang dan hilang tidak jadi masalah tetapi kalau prokritis itu biasanya gejalanya mules-mules ya mules-mules seperti kepingin BAB keluar lendir dan darah kadang nanah ya itu hanya perlu diobati ya dengan sulfasalasin sulcolon atau ya obat sejenis itu obat-obat untuk radang usus besar atau radang di anus bagian dalam atau di anus kulitis biasanya akan sembuh tetapi perlu dilakukan kolonoskopi berulang untuk memastikan karena kalau yang namanya kolitis ulceratif ya itu juga bisa memberikan resiko terjadinya kanker di usus besar oleh sebab itu kalau kita dalam kolonoskopi atau teropong usus besar yang ditemukan suatu kolitis atau radang di usus besar sebaiknya ke depan setahun dua tahun lagi perlu di kolonoskopi ulang ya untuk memastikan apakah ada masalah atau tidak ya hanya untuk preventif untuk pencegahan atau untuk deteksi dini supaya kita mengetahui sesudah diobati apakah sembuh atau ada hal-hal yang lain ya kira-kira itu Ibu Herawati di Makassar semoga bisa menjawab ya jadi kalau kolitis atau proktitis radang di anus bagian dalam lebih baik hanya diobati saja sedangkan masir luarnya juga tidak perlu diapa-apakan semoga bisa menjawab bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link ceritanya dokter Paran saya akan jawab dan upload di channel YouTube tanya dokter Paran dan yang membutuhkan penanganan panduan penanganan beberapa masalah di anus silahkan akses link di bawah di deskripsi ya selamat menikmati